TURUN TANGAN BANTU KURNIA MEIGA Karena merupakan salah satu keeper terbaik yang pernah dimiliki Arema FC, kini ia tengah berjuang melawan gangguan penglihatan dan butuh bantuan serius. Jadi, jika Ketum langsung siap memberikan bantuan, berarti ia sungguh peduli akan nasib mantan pemain. Apalagi, Pak Erik memberikan perhatian di tengah euforia sukses timnas U22 di SEA Games, sungguh luar biasa terima kasih Pak Erik. Ujar salah satu Aremania, Ahmad Ghazali, Sabtu, tanggal 20 Mei tahun 2023. Sebelum muncul berita terakhir bahwa Meiga akan menjual koleksi medali, kami di Malang Baik melalui Pemda, ikatan mantan pemain Arema hingga supporter sudah membantu. Baik lewat pengumpulan dana, aksi sosial, dan juga pertandingan eksebisi untuk donasi dana. Dengan adanya perhatian dari Pak Erik dan juga PSSI, kami yakin, semua kesulitan Meiga akan sangat berkurang, lanjut Cak Ahmad. Arema FC Genjot Latihan Fisik di Kebun Raya Purwodadi Pasuruan, Kuncoro, dapat 2 poin. Arema FC terus mempersiapkan diri jelang menghadapi kompetisi Liga 1 2023-2024 yang rencananya akan digelar pada tanggal 1 Juli tahun 2023 mendatang. Yang terbaru, Dedik Setiawan dan kawan-kawan, menjalani latihan fisik di Kebun Raya Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Asisten pelatih Arema FC, Kuncoro mengatakan, alasan latihan fisik digelar di Kebun Raya Purwodadi ialah kontur medan yang cukup berat dan menanjak. Dari sesi ini yang didapatkan mungkin 2 poin, yakni power dan strength, kondisi medan yang menanjak menjadi tantangan tersendiri bagi pemain. Kekuatan fisik dilakukan secara bertahap, ini sudah terprogram sejak awal, dimulai dari beberapa waktu lalu sudah dilakukan fitness test pada masing-masing pemain saat di Stadion Gajayana, ucap Kuncoro, Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023. Nasib Kusedia Hari Yudo di Arema masih abu-abu Nasib Kusedia Hari Yudo di Arema untuk kompetisi musim depan masih abu-abu, penyerang asli Malang itu masih belum mendapatkan perpanjangan durasi kontrak. Manager tim Arema, WIEB Andreas menyebut, salah satu alasan kenapa kontrak Yudo belum diperpanjang lantaran cedera yang dialaminya. Pemilik jersey bernomor punggung 99 itu kembali mengalami cedera dalam sesi latihan perdana Arema lalu, kondisi cedera itu disebut-sebut lebih parah dari cedera acelnya musim lalu. Yudo saat ini kan cedera, makanya dia masih belum dikontrak. Dia harus menjalani pemulihan dulu yang terpenting, ini lagi kita bahas bersama tim pelatih. Bagaimana penyelesaian terbaik untuk Yudo ini kami serahkan kepada tim pelatih. Kalau masih sesuai dengan kebutuhan tim, maka dia akan kami pertahankan, pungkas mantan manajer Borneo FC ini. Bagaimana penyelesaian terbaik untuk Yudo ini kami serahkan kepada tim pelatih.